Intro Penyerahan bantuan modal usaha yang bersumber dari DPHCHT Tahap 1 tahun 2024 mulai digulirkan kembali Bertempat di Gedung Nasional Indonesia GNI Pemerintah Kota Kediri melalui Disperdagen Menyalurkan bantuan modal usaha Kepada 5.617 penerima secara bertahap Mulai kemarin hingga Senin 12 Agustus mendatang Untuk hari ini, bantuan modal usaha diserahkan pada 1.165 Dari Kelurahan Bandar Kidul, Rejo Mulyo, Perican, Setono Gedong, Setono Pandi, Ringin Anom, Bandar Lor, Banjar Melati, Semampir, dan Kelurahan Pocanan Setiap pelaku usaha atau UMKM mendapatkan bantuan modal sebesar 2,5 juta Untuk diketahui, pada tahun 2024 ini Jumplah pendaftar bantuan modal sebanyak 6.815 pelaku usaha atau UMKM Setelah dilakukan survei dan pengecekan Yang berhak mendapatkan bantuan modal sebanyak 5.617 pelaku usaha atau UMKM Pemerintah Kota Kediri berkomitmen terus mendorong pemberdayaan UMKM Salah satunya melalui program bantuan modal usaha Program ini bertujuan untuk membantu pelaku usaha mikro dan menengah Menjalankan usahanya agar bertahan bahkan lebih berkembang PJ Wali Kota Kediri, Zanaria, mengatakan Bantuan modal untuk para pelaku usaha ini Sebagai upaya mengembangkan usaha para pelaku UMKM di Kota Kediri Dengan bantuan modal sebesar 2,5 juta Bisa dimanfaatkan untuk membeli kebutuhan usaha dan bahan baku Sedangkan pengawasannya disperdaging Kota Kediri sudah membentuk tim untuk melakukan pengawalan Dalam proses pengembangan UMKM penerima bantuan modal Ya satu adalah untuk memberikan bantuan modal ini untuk meringankan ya Apa memberikan modal agar mereka bisa lebih mengembangkan usahanya Lebih mandiri ya kan Ini salah satu pilot saja ya Karena memang dari cukai disarakan adalah memberikan bantuan Kepada masyarakat yang membutuhkan Tergantung usulan mereka Kayak tadi kan misalnya bisa sarana, bisa menambah pegawainya Namanya juga untuk mengembangkan hanya 2,5 juta Tapi menurut kita sedikit Tapi bagi teman-teman di bawah kan UMKM yang mikro Ya kan pasti sangat dibutuhkan Tinggal bagaimana nanti mereka bisa lebih mengembangkan dengan modal tambahan seperti itu Teman-teman ada tim sendiri nanti melakukan pemantauan Tadi kan saya sudah sebutkan kalau mau jualan online Nanti di damping ini kan nanti ada materi penjelasan itu Sementara itu salah satu pelaku UMKM yang mendapat bantuan modal Sabila Dian Isnahadi mengatakan Dengan bantuan modal tersebut dirinya merasa sangat terbantu Nantinya uang bantuan modal tersebut akan digunakan untuk membeli rak baju Dan membeli pakaian dalam untuk menambah jualan usaha online-nya Selama ini modalnya hanya dari gaji suaminya saja Dengan bantuan ini ya Alhamdulillah bisa membantu ya Jadi ini ada tambahan buat modal sarana dan prasarana kita Alhamdulillah terbantu Dengan nilai segitu ya lumayan ya Lumayan sekali Modalnya dari gaji suami Jadi dari gaji suami itu kita putar jadi modal usaha untuk tambahan lagi Mekanisme dan penyaluran bantuan modal usaha Telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang tertera Pada perwali nomor 5 tahun 2023 Tentang petunjuk teknis pemberian bantuan modal usaha Yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau Anto Kristian, Nasrul Hidayat, Andika TV Mekanisme dan penyelidikan 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 Mekanisme dan penyelidikan